Sobat calon guru semuanya, bagi teman-teman yang telah mengakhiri proses pendaftaran P3K 2024 Tentunya disini kita akan menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi Seperti yang kita ketahui bahwa kelulusan seleksi administrasi menjadi syarat utama Supaya kita bisa ikut seleksi kompetensi dan diangkat menjadi P3K 2024 Nah tentunya yang namanya seleksi, nanti ada saja teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi Namun teman-teman tidak perlu khawatir, dikarenakan nanti masih ada kesempatan ketiga Bagi yang TMS untuk bisa mengajukan sanggah pada masa sanggah Dan pada hari ini kita akan memberikan update informasi terbaru Yaitu terkait tentang pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 Seperti apa contoh MS dan seperti apa contoh TMS verifikasi berkas Dan langkah selanjutnya apa agar bisa diangkat menjadi P3K Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Oke sobat calon guru semuanya pada pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 Nanti akan ada dua kemungkinan Yang pertama adalah memenisarat Artinya kita lulus seleksi administrasi Dari seluruh berkas yang telah diperiksa Ini seluruhnya memenisarat Sesuai dengan perseretan instansi yang diminta ya Kemudian kemungkinan yang kedua yaitu tidak memenisarat atau TMS ya Artinya kita tidak lulus seleksi administrasi Nah tentunya ada langkah selanjutnya Setelah teman-teman dinyatakan MS dan juga TMS teman-teman Dari sini dapat kita lihat Yaitu pada rangkaian jadwal seleksi P3K tahap 1 dan juga di tahap 2 Nah karena sekarang ini momentum pendaftaran P3K tahap 1 Kita bahas untuk yang di tahap 1 dulu ya Nah jadi nanti teman-teman Ini kita bisa melihat pengumuman hasil seleksi administrasi Itu adalah pada poin yang keempat Nah disini setelah sebelumnya teman-teman melakukan pendaftaran seleksi Kemarin tanggal 20 Oktober kan yang terakhir ya Kemudian disini untuk pengumuman hasil seleksi administrasi Itu akan diumumkan yaitu mulai dari tanggal 30 Oktober Sampai dengan tanggal 1 November 2024 Jadi nanti seluruh instansi yang telah menutup pendaftaran P3K tanggal 20 kemarin Itu akan diumumkan bisa jadi nanti tanggal 30 Bisa jadi nanti itu adalah berada pada tanggal 31 Mungkin juga di tanggal 1 November teman-teman Jadi nanti tentunya antara satu daerah dengan daerah lain Bisa saja nanti diumumkan itu pada hari yang berbeda Pada jam yang berbeda ya Namun sepertinya nggak mungkin akan melebihi dari batas akhir Yaitu tanggal 1 November 2024 Seperti yang kita ketahui kalau misalkan disini kita mengacu pada jadwal seleksi tahap 1 Disini kan untuk teman-teman yang Nanti setelah pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 November Ini kan nanti ada masa sanggah ya Masa sanggah ini sama dengan tahun sebelumnya Yaitu diberikan kesempatan yaitu selama 3 hari Kemudian setelah itu nanti akan dijawab sanggah Kemudian disini ada pengumuman pasca sanggah Nah tentunya antara yang memenisarat dan juga yang tidak memenisarat Nanti akan ada perbedaan Untuk langkah selanjutnya itu kira-kira seperti apa Oke disini kita bahas dulu untuk yang pertama Yaitu seperti apa contoh memenisarat atau MS Dan langkah selanjutnya Atau contoh yang lulus seleksi administrasi P3K 24 dan juga langkah berikutnya apa Oke sobat calon guru semuanya disini kita mengacu pada pembahasan di jadwal tahap 1 ya Jadi nanti pada pengumuman hasil seleksi administrasi Inilah nanti pada tanggal 30 Oktober Sampai dengan tanggal 1 November 24 Bagi teman-teman yang memenisarat atau MS Atau lulus seleksi administrasi Maka di akun SCISN ya Nanti akan mendapatkan tampilan yang seperti ini Yaitu di bawahnya tombol cetak kartu informasi akun Dan juga di bawahnya tombol cetak kartu pendaftaran Akan ada menu baru ya Yaitu terkaitan seleksi administrasi Akan ada ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya Nah saat ini pencetakan kartu ujian CISN belum dapat dilakukan Harap login kembali pada masa sanggah dan setelah verifikasi sanggah berakhir Untuk mencetak kartu peserta ujian Jadi nanti pada tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 November 24 Bahkan nanti sampai dengan di tanggal ini ya Sampai dengan tanggal 6 November Jadi tanggal 30 Oktober sampai dengan tanggal 6 November Maka tampilan akun SCISN kita Yang lulus seleksi administrasi ini adalah akan masih seperti ini Jadi kita nunggu nanti pada pengumuman pasca sanggah disini ya Nah nanti pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November 24 Untuk yang memenuhi syarat Disini nanti akun SCISN nya disini nanti akan mengalami perubahan Perubahannya seperti apa? Perubahannya adalah menjadi seperti ini Yaitu akan ada penambahan Yaitu disini ada tulisan berwarna merah ya Yaitu selamat Anda lolos tahap administrasi berkas Silahkan klik tombol di bawah ini untuk melakukan pencetakan kartu ujian CSN Nah jadi nanti teman-teman bisa akan muncul nih Yaitu untuk tombol cetak kartu peserta ujian Ini kurun waktu nanti bisa di tanggal 5 sampai dengan 11 November Namun kalau misalkan berkaca pada seleksi CPNS Itu adalah kemungkinan nanti pada tanggal ini muncul Setelah itu bisa jadi nanti sama dengan CPNS kemarinnya Yaitu hilang lagi Namun teman-teman tidak perlu khawatir Nanti untuk tombol cetak kartu ujian Nanti akan muncul kembali Yaitu ketika disini Yaitu di jadwal nomor 10 ya Yaitu di pengumuman daftar peserta Waktu dan teman seleksi Ini nanti tanggal 26 November Sampai dengan 1 Desember Teman-teman nanti akan muncul Yaitu tombol untuk cetak kartu peserta ujian Jadi bagi tonton yang memenuhi syarat Atau lulus tahap administrasi Langkah berikutnya adalah seperti itu Dan berikutnya Untuk contoh yang tidak memenuhi syarat Atau contoh TMS Dan langkah selanjutnya seperti apa Nah nanti teman-teman bagi teman-teman yang TMS ya Atau tidak lulus seleksi administrasi Kalian bisa mengecek pada tanggal 30 Oktober Sampai tanggal 1 November 2024 Maka teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi contohnya seperti ini Yaitu disini ada seleksi administrasi Mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi Karena belum memenuhi perseratan administrasi insansi yang dilamar ya Ini alasannya nanti akan disampaikan disini Misalkan kartu tanda penduduk Ini enggak sesuai misalkan ya Sesuai dengan yang diminta Namun teman-teman nanti bagi yang tidak lulus seleksi administrasi Teman-teman nanti masih memiliki kesempatan ya Kesempatan untuk mengupayakan yang awalnya tidak lulus Ini untuk bisa lulus seleksi administrasi Dan bisa ekos seleksi kompetensi Dan caranya bagaimana Caranya adalah teman-teman nanti Yaitu mengajukan sanggah pada masa sanggah Nah jadi disini nanti ketika kita enggak lulus seleksi administrasi Contohnya seperti ini Maka nanti di masa sanggah Yaitu tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 November 2024 Teman-teman nanti akan muncul tombol seperti ini Tombol ajukan sanggah Nah teman-teman nanti silahkan klik saja Tombol ajukan sanggah ini ya Kalau misalkan kalian nanti klik ajukan sanggahnya itu Melebihi dari tanggal 4 November Maka sudah enggak akan bisa berfungsi ya tombolnya Jadi mengajukan sanggah bagi yang TMS Ini adalah harus pada sesuai dengan jadwalnya Nah ketika teman-teman disini klik tombol ajukan sanggah Nanti teman-teman akan mendapatkan download seperti ini Anda hanya bisa melakukan sanggah Bila semua persyaratan yang tidak memiliki satu nanti sanggah ya Kemudian setelah itu kita akan diarahkan menuju ke form sanggah Misalkan saja disini saya itu TMSnya Karena KTP ya Nah misalkan seperti ini Nah kartu tanah penduduk atau surat keterangan dari Duk Capil Alasannya apa? KTP atau identitas ini tidak sesuai dengan persyaratan Maka teman-teman nanti kita enggak bisa nih untuk mengunggah ulang KTP Misalkan KTPnya itu terpotong atau mungkin tulisannya blur enggak jelas Maka kita enggak bisa mengganti dokumen ya Nah disini hanya ada tombol untuk melihat saja Nah kalau misalkan teman-teman memastikan dilihat KTPnya ini sudah benar Ini KTP kita dan menulis syarat Maka teman-teman alasan sanggahnya bisa ditulis ya Misalkan KTP sudah asli mohon disek kembali Nah itu jadi kita enggak bisa mengganti dokumen Kita hanya bisa yaitu memberikan alasan sanggah saja teman-teman Berikutnya teman-teman nanti klik checklist disini Kemudian klik di akhir proses sanggah ya Berikutnya nanti akan ada tampilan Pengajuan sanggah berhasil Yang dimaksud dengan pengajuan sanggah berhasil Bukan berarti sanggah diterima Tapi kita sudah berhasil memanfaatkan fitur tombol untuk ajukan sanggah teman-teman Nah berikutnya nanti setelah mengirimkan alasan sanggah Ini kita enggak bisa lagi nih Untuk mengedit kembali ataupun menyanggah hasil berikutnya Nah berikutnya contoh sanggah yang diterima itu kira-kira seperti apa Nah contoh yang sanggah diterima Nanti kalian bisa cek yaitu jadwalnya nanti Yaitu di pengumuman pasca sanggah Yaitu tanggal 5 sampai dengan tanggal 11 November Maka sanggah yang diterima Nanti yang awalnya TMS Maka tampilannya berubah Yaitu menjadi seperti ini Menjadi lulus seleksi abstrasi Dan kita bisa mencetak kartu setelah ujian Kemudian contoh yang sanggah ditolak itu seperti apa Contoh sanggah ditolak kalian bisa cek yaitu pada jadwalnya Yaitu pengumuman pasca masa sanggah Tanggal 5 sampai dengan 11 November Contohnya adalah seperti ini Mohon maaf sanggahan anda ditolak oleh instansi yang bersangkutan ya Karena ternyata memang kita itu Dari kesalahan pelamar Sehingga kita TMS ya Nah ini kan kalau misalkan kesalahan dari pelamar Ini kan kita gak bisa ya Untuk mengajukan sanggah Meskipun kita mencetak sanggah Pasti sanggah kita ditolak Kira-kira seperti itu ya Semoga saja teman-teman seluruhnya Lulus seleksi administrasi ya Di tahun ini Sampai jumpa di video selanjutnya